Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semua teman-teman Kembali lagi dengan saya Pegataring Kali ini saya ingin menunjukkan Atau ingin ngasih tau Filtrasi Apa yang kita pakai Di kolam kecil kami Terutama di kolam-kolam pembesaran Kolam-kolam Untuk koloni Ikan yang sudah siap untuk kita Keluarkan Dimana Setup yang kami pakai Ikuti terus perjalanannya Jangan lupa like, share, dan subscribe Ini ada 3 set yang kita pakai Dengan sistem seperti ini Jadi outputnya itu Kita langsung tembak ke bawah dasar Nah kita lihat langsung Detailnya seperti apa Dan sistem jalurnya seperti apa Oke Jadi ini penampakan secara dekatnya Sistem input dan outputnya Kolam Jadi disini itu input Atau pompanya ada disini Lalu kita salurkan Pipanya kesini Terus naik ke chamber pertama Kita naik ke chamber pertama Terus turun ke chamber kedua Yaitu media biologis Lalu Kita turunkan Pakai pipa ini Sampai dasar Jadi disini Tidak ada arus Yang berlebihan Atau ada Tekanan air Yang dari atas Karena menurut saya Menjaga Keutuhan Ikan itu Terutama disirip Sangat-sangat Susah Ya mungkin ini Sistem yang saya pakai Bermanfaat Buat teman-teman semua Nah Terus Gimana caranya Untuk men-setup Ini semua Pertama Kita Yang kita butuhkan itu Pipa Ini yang satu Saya pakai Satu in Pipa satu in Semua Pipa satu in semua Satu in L Naik kesini satu in Ke chamber pertama Nah chamber pertama ini Saya pakainya Apa namanya Jaring nelayan Terus di dalamnya ini Ada kapas Dalam situ ada kapas Kapas Gitu Jadi jaring nelayan Jaring nelayan ini Buat Menyaring Kotoran yang Tebal Atau partikel yang besar Lanjut ke bawahnya Ini nanti Kesaring sama Kapas Jadi yang partikel kecilnya Masih tetap Kena Terus lubangnya itu Pas tengah Pas tengah bok ini itu Di tengah-tengah bok Dasar ini Kita lubangin Kurang lebih ada 20 lubang Gimana caranya Kita setting lah Biar Tidak luber Atau Disesuaikan dengan Pompanya Gitu teman-teman Nah Terus masuk ke sini Baru ke media biologis Nah untuk penempatan Media biologisnya sendiri Kita ini memakai media Sederhana Yang pada umumnya lah Seperti kerang jahe Terus Apa Batu apung Dan lain-lain lah Itu di sini Posisi Output Pada chamber kedua Itu kita Tidak pakai di bawah Tapi kita Pakainya di atas Nah ini fungsinya Biar Media ini tenggelam Tenggelam pada air Gitu Jadi kalau kita taruh di bawah Takutnya media Biologisnya itu Ini tidak Tidak terendam Gitu Percuma juga nantinya Tidak maksimal Bakteri Baiknya itu Bisa berkembang Gitu Lalu kita lanjut Di output Pipa ini masih tetap Pakai satu in Kita turunkan Sampai dasarnya Mentok Ini mentok Terus yang paling Dasar Ini kita kasih coakan Kita kasih coakan Biar Apa namanya Air keluarnya itu Ke kanan dan ke kiri Itu pun juga Sebenarnya Tidak ada arus Ini saya rasain Sama tangan ini Tidak ada arus Terus disini ada gelembung Jadi membantu Airator Alami Dibilang airator alami Yang dimanfaatkan Dari output Filtrasi Gitu Sini Tidak ada arus Kita pakai Dua output Yang langsung Ke dasar Semua Gitu teman-teman Dan hasilnya Sih Cukup Bagus Ini Bening Air Dan kebetulan Kita pakai air Air tanah Air resapan Ini bening Dan sistem kami Tidak pernah Menguras total Maksudnya Dalam hati Menguras Sampai kering Dalam waktu Dekat itu Tidak pernah Kalau untuk Membersihkan media Biologis Saya Biasanya Jangka Tiga hari Sekali Kami cuci Kami cuci Kita bersihkan Total Ini Tiga hari Sekali Soalnya Karena ini Outdoor Langsung Terpapar Matahari Jadi Lumut itu Gampang banget Untuk Tumbuh Kayak ini Ini Baru Kurang lebih Dua jam Yang lalu Saya Bersihin Ini Langsung Kotoran Sama Lumut Lumutnya Udah pada Nyangkut Semua Gitu Makanya Saya Mewajibkan Kalau disini Saya mewajibkan Tiga hari Itu Ini harus Dibersihin Ya Mekanisnya Ini Semua Kalau Biologis Nanti Bisa Berjangka Bisa Mungkin Satu Bulan Atau Dua Bulan Sekali Tergantung Dari Kondisi Kadang Kita Tidak Tau Kondisinya Seperti Apa Kualitas Air Dan Kualitas Ikannya Kita Harus Benar-benar Pekar Untuk Mementenance Ikan Air Ini Biar Ikan Lebih Bagus Dan Happy Nah Untuk Pompa Yang Saya Pakai Dengan Kapasitas Kolam Ini 2x1 Meter Kedalaman 50-60 cm Ini Kita Maka Pompa 3000 3000 LPH Jadi Arus Tidak Terlalu Besar Juga Cuman Ini Cukup Menurut Saya Cukup Karena Ikan Juga Tidak Terlalu Banyak Terus Pergantian Air Setiap Hari Cuali Kalau Yang Mempunyai Waktu Yang Sedikit Terbatas Untuk Merawat Ikan Bisa Juga Kasih Pompa Yang Lebih Besar Jadi Maintenance Tidak Terlalu Capek Tidak Harus Setiap Hari Kita Urusin Gitu Terima Kasih Banyak Sampai Jumpa Di Konten Selanjutnya Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Ikuti Terus Perjalanan Kami Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!